Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada aparat pemerintah Kota Jambi untuk dapat menindak tempat berjudian dan tempat minum-minuman keras yang ada di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan tempat tersebut dinilai dapat merusak para generasi muda Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta aparat pemerintah Kota Jambi untuk dapat menindak tempat berjudian dan tempat minum-minuman keras yang ada di Kota Jambi. Hal ini berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh puluhan masyarakat Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti-maksiat atau amanat yang mendatangi kantor DPRD Kota Jambi. Guna meminta agar tempat hiburan seperti Holy Wing dan tempat minuman keras lainnya dapat ditindak oleh aparat pemerintah Kota Jambi. Ini dituturkan langsung oleh Kemas Farid Alfareli, anggota DPRD Kota Jambi. Dirinya juga sepakat agar pemerintah Kota Jambi dapat menindak tempat perjudian dan tempat minum-minuman keras yang ada di Kota Jambi. Karena menurutnya hal tersebut dapat merusak generasi muda di Kota Jambi ini. Masyarakat anti-maksiat Kota Jambi yang mereka menyampaikan ketidakkuasaan yang terkait dengan isu yang beredar di jangka nasional sampai daerah dengan keberadaan salah satu tempat hiburan di Jakarta yaitu Holy Wing. Yang menyentuh kaedah agama kita itu agama kita menggunakan nama-nama Rasulullah yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan nama Bunda Maria kalau saya tidak salah. Hal ini akan kita respon dengan baik pertama kami tidak sepakat ya dari pemerintahan Kota Jambi, kepolisian, dan jajaran lainnya. Kalau kita juga tidak tiang saja, kalau kita tetap konsisten, inspirasi yang disampaikan oleh aliansi tersebut sudah sekapi bersama tadi. Masyarakat juga saya dengar menolak ya kalau memang ada perizinan, pengajian perizinan di Kota Jambi. Pesan saya kepada masyarakat khususnya untuk kita sama-sama memantau terkait dengan adanya tidak akan tindakan yang mungkin tidak terpuji. Sandi Jek TV melaporkan